Intro Kecelakaan maut kembali terjadi di km 184 ruas Tol Cipali, Kabupaten Cirebuan, Jawa Barat pada Senin 10 Agustus 2020 dini hari. Mobil travel jenis minibus yang membawa penumpang menabrak mobil Toyota Rush. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil travel Isuzu Elf bernomor polisi D7013AN dengan Toyota Rush B2918PKL terjadi di km 184 ruas Tol Cipali, Kabupaten Cirebuan, Jawa Barat pada Senin 10 Agustus 2020 sekitar pukul setengah empat pagi. Akibatnya, delapan orang dari enam belas penumpang mobil travel tersebut meninggal dunia. Sementara delapan penumpang di mobil Toyota Rush berhasil selamat. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Sufahriyadi mengatakan kecelakaan berawal saat mobil travel Isuzu melaju dari arah Jakarta menuju Cirebuan. Saat di km 184 ruas Tol Cipali, mobil oleng ke kanan dan masuk ke jalur arah berlawanan. Saat bersamaan, ada mobil Toyota Rush melaju dari arah Cirebuan menuju Jakarta hingga tabrakan tak dapat terhindarkan. Rudi menjelaskan kendaraan Elf dari Jakarta menuju Cirebuan, penumpang 16 orang termasuk supir dan kondektur. Delapan orang meninggal dunia, sementara delapan lainnya luka-luka. Kata Rudi, delapan penumpang di mobil Toyota Rush dalam kondisi selamat. Mereka hanya mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Mitra Plumbon. Sementara itu, Kapolresa Cirebuan Kombespo M. Syahdudi mengatakan, delapan korban meninggal dunia langsung dievakuasi ke RSUD Arjewinangun, Kabupaten Cirebuan. Selain itu, 14 korban luka ringan dan satu korban yang mengalami luka berat dievakuasi ke rumah sakit Mitra Plumbon, Kabupaten Cirebuan. Berikut daftar nama korban luka-luka yang dirawat di rumah sakit Mitra Plumbon. Lilis, usia 27 tahun asal Kebumen Jawa Tengah penumpang Toyota Rush. Ngadino, usia 31 tahun asal Kebumen Jawa Tengah penumpang Toyota Rush. Mia, 45 tahun asal Kebumen Jawa Tengah penumpang Toyota Rush. Akbar, usia 11 tahun asal Kebumen Jawa Tengah penumpang Toyota Rush. Iksan, 48 tahun asal Kebumen Jawa Tengah penumpang Toyota Rush. Maruli, usia 19 tahun asal Riau penumpang Toyota Rush. Mahendra, 28 tahun, asal Kebumen, Jawa Tengah, Penumpang Toyota Rush Musbihi, 47 tahun, asal Brebes, Jawa Tengah, Penumpang Elf Muzaffar Ramadhani, 9 tahun, asal Brebes, Jawa Tengah, Penumpang Elf Sugeng Rauh, usia 50 tahun, asal Brebes, Penumpang Elf Saudin, usia 49 tahun, asal Brebes, Jawa Tengah, Penumpang Elf Sehudin, usia 49 tahun, asal Brebes, Jawa Tengah, Penumpang Elf Janatin, 62 tahun, asal Tegal, Jawa Tengah, Penumpang Elf M. Abdul Haris, usia 27 tahun, asal Brebes, Jawa Tengah, penumpang elf dan Sutina, 49 tahun, asal Brebes, Jawa Tengah, penumpang elf Sementara korban meninggal dunia yang mayoritas merupakan warga Jawa Tengah telah dievakuasi dan berikut adalah identitasnya Putri Ainul Hipaza, usia 18 tahun, asal Tegal, Jawa Tengah, penumpang elf Maisri Korina, usia 21 tahun, asal Tegal, Jawa Tengah, penumpang elf Sunadi, 51 tahun, asal Tebet, Jakarta Selatan, penumpang elf Cayem, usia 63 tahun, warga Brebes, Jawa Tengah, penumpang elf Mimit Sumitra, usia 38 tahun, asal Sukabumi, Jawa Barat, penumpang elf Hariati, 50 tahun, asal Pati, Jawa Tengah, penumpang elf Warkona, 35 tahun, desa Bersoleh, RT 18 RW 04, Kecamatan Adiwarna, Tegal, penumpang elf Sugeng Raharjo, 54 tahun, Jalan Mangga, desa Balapulang, RT 03 RW 01, Kecamatan Balapulang, Tegal, penumpang elf Demikian informasi dari Tribun Jateng Update Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya